Lokasi tambang emas di Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut ini nampak lengang. Pasca musibah Tanah Longsor yang terjadi Rabu 8 Februari 2017 sekitar pukul 10 malam, tak banyak aktivitas berarti di tambang emas tersebut. Lima orang penambang diketahui menjadi korban, yakni Abdul Syukur 28 tahun, Sarpani 25 tahun, Nur Ipansah 37 tahun, Junaidi 40 tahun, dan Ismail 33 tahun. Semua korban adalah warga Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Saat ini jajaran Polsek Plehari masih melakukan penyelidikan terkait musibah ini. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan beberapa saksi sudah dimintai keterangan. Tim Liputan Banjar Masinpos Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!